Intro Dengan akan diadakannya Pilkades pada 20 Desember 2020 mendatang, pemerintah kecamatan Ciawi melaksanakan seleksi tes tambahan untuk menjalin calon kepala desa yang berkualitas. Tes seleksi sendiri dilaksanakan di aula kantor kecamatan dengan diikuti oleh dua desa. Sebanyak 13 bakal calon kepala desa yang mengikuti, 7 bakal calon dari desa Cibeduk dan 6 bakal calon dari desa Banjarwangi. Adi Hendiana selaku cama Ciawi berpesan kepada seluruh bakal calon agar tidak berkecil hati apabila tidak lolos dalam seleksi. Sedangkan bagi yang lolos janganlah bereforia secara berlebihan agar kondusivitas tetap berjaga. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan seleksi tambahan bagi para bakal calon desa Cibeduk dan desa Banjarwangi yang sudah dilaksanakan tadi pagi mulai pukul 7.30 sampai dengan hari ini terakhir pukul lebih kurang 14.00. Semuanya berjalan lancar komusif. Dari desa Cibeduk ada 7 bakal calon yang mungkin nanti juga akan sudah dibutuhkan 5 bakal calon berkualitas untuk tahapan berikutnya. Jadi sawah akan ditetapkan menjadi calon kepala desa pada 6 hari berikutnya. Termasuk di desa Banjarwangi dari 6 bakal calon dan tadi di rating lolos 5 bakal calon yang nanti juga akan ditetapkan menjadi calon kepala desa pada 6 hari berikutnya. Nah bisa disebutkan Pak Kadis dari masing-masing desa yang tidak lolosnya? Dari desa Cibeduk yang tidak lolos adalah Pak M. Taufik dan Pak Rahman Kulian dari desa Banjarwangi Pak Dade Purnama. Untuk kedepannya saya juga mengimbau kepada para bakal calon yang sudah lulus jangan merasa tinggi hati, jangan merasa di bawah tetapi juga harus menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan desanya masing-masing. Kepada yang tidak lolos juga supaya bisa membesar hati, berlapang dada mungkin masih bisa diberi kesempatan nanti di putaran kemudian. Dan saat ini juga tahapan proses Pertades masih berjalan. Setelah saya tambahkan ini kemudian nanti akan dilepas penetapan dari bakal calon menjadi calon. Untuk para calon saya berkesan apa yang disampaikan Bapak Calatuga yang lolos seleksi ini jangan berbesar hati. Dan yang tidak atau belum lolos harus berlapang dada dan bisa menjaga daerah atau nilai atau diperlapang kondisi dirinya. Dari Aula Kantor Kecamatan Ciawi, Tim Radar Informasi TV News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.